Guna menyerap aspirasi Bupati Jember Hendi Siswanto bersama jajaran Forkopimda, Rabu pagi menggelar audiensi dan rapat koordinasi dengan para kepala desa. Adapun aspirasi yang diajukan oleh para kadeh sekali ini adalah revisi perpres nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022. Audiensi dan rapat koordinasi asosiasi kepala desa AKD Jember bersama dengan Forkopimda ini digelar di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Rabu pagi. Dalam audiensi kali ini, para kepala desa yang tergabung dalam AKD Jember mengusulkan adanya revisi peraturan presiden atau perpres nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022. Ketua AKD Jember mengaku senang mengingat Forkopimda dan DPRD satu suara dengan para kadeh dalam persoalan ini. Dari yang sudah kita sepakat di rencana aksi di jalan, yang sudah tidak kena digabungan karena di rencana mutlak, Alhamdulillah teman-teman menyadari. Dan jajarnya teman-teman ini karena kebijakan Bupati juga, artinya kita menyampaikan aksi yang tujuannya adalah untuk meredusi perpres nomor 104 Bupati sepakat. Dan jajarnya alhamdulillah kita sudah beragensi dengan Bupati dan ada Ketua DPRD dan ngekap dengan Forkopimda dan bahkan jari ada Nandim, ada Wakil Kewati juga, dan ada Forkopimda. Ini alhamdulillah ngekap. Jadi yang hadir tadi insya Allah teman-teman kadeh semua di Kabupaten Bupati ini hadir. Artinya apa yang sudah kita sepakat di aksi jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasi refugi perpres nomor 104 ini sama. Jadi kita berjalan sama antara Kepala Desa, Bupati, DPRD, Forkopimda ini sama. Kita bareng-bareng mau kirim surat. Kirim surat sesuai dengan Regulasi Sayangatnya ke atasan kita. Bupati Kementerian Desa, bahkan kita ke Presiden. Sementara itu Bupati Jember Hendi Siswanto mengapresiasi aspirasi para kades yang semakin kritis serta mengurungkan niat melakukan aksi turun ke jalan. Bupati Hendi mengaku pihaknya siap meneruskan aspirasi kepada Gubernur hingga pemerintah pusat apabila diperlukan. Jadi teman-teman kades kita ini semakin kritis, semakin ada regulasi yang baru 23 hari dari PNP 104 tentang kebijakan penggunaan dana DD dan teman-teman kades di Jember sudah proaktif untuk membaca itu. Karena terkait dengan kades ini mempunyai program. Kades kan juga punya, sudah mengikutin Mos Renbang, bermacam-macam. Mereka punya program untuk pembangunan. Dan kebijakan dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden, yaitu 40% untuk BRT karena masalah kemiskinan ekstrim. Karena di pemerintah pusat ini melihat pasca COVID itu kita terjadi yang namanya kemiskinan ekstrim itu karena tidak bisa berniaga selama 2 tahun. Dan ini kebijakan pusat ini patut diapresiasi dengan turunnya KPRT 104 tadi. Dan ada 2-20% juga untuk pertahanan pangan juga dan visi. Dan ini itu terkaitkan juga tentang kemiskinan ekstrim juga. Dan ini perlu, dan 8% tentang COVID. Dan ini karena memang masih ada COVID itu. Maka dari itu, asal-asalnya dengan adanya ini, kita menampung aspirasi. Dan keputusannya, kami keputusnya silakan untuk membuat sulat kepada Bapak Presiden, dan kami akan kaji itu dengan tim ahli kisah. Kalau memang itu yang kita perlu sampaikan aspirasi ini ke Ibu Gubernur, akan kita sampaikan. Adapun aspirasi ini mengemuka, lantaran para kades mengaku keberatan dengan kenaikan alokasi, kenaikan bantuan langsung tunai BLT dana desa secara tiba-tiba. Kenaikan ini membuat para kades yang telah merancang alokasi BLT dana desa dalam musdes, musrenbangdes, dan musyawarah dusun menjadi sia-sia. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.